hai 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 baik selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda para penggemar Wifi dimanapun anda berada Anda masih bersama zona Wifi pembahasan perangkat networking wireless fidelity dan juga perangkat mendukungnya pada kesempatan ini saya akan memakan membagikan atau mereview sebuah produk paket hotspot atau rtrwnet yang nantinya bisa digunakan untuk membangun sebuah jaringan hotspot atau rtrwnet dengan sistem voucher 360 derajat dan juga jarak hingga 3 km produk ini bisa anda dapatkan di berbagai marketplace di Tokopedia Shopee maupun di Bukalapak produk ini terdiri terdiri dari satu buah antena ini antena Omni Mimo 13dbi 2,4 GHz yang nanti digunakan sebagai media pancar jaringan Wifi produk lokal kualitas sangat teruji satu buah radio roket M2 28 dbm produk dari UPNT sebagai media pancar aktif jaringan wirelessnya mikrotik rb750 gr3 sebagai bandwidth manajemen pengaturan bandwidth dan juga sebagai user manager untuk membuat sistem voucher sistem billing dan juga firewall jadi dengan adanya dengan mikrotik ini kita bisa membuat voucher voucher usernya nanti kita atur kita buat berapa untuk masing-masing vouchernya bisa dikonfigurasi atau dibuat disini Hai dan satu buah buku panduan satu buah buku panduan dimana nanti saat instalasi bisa menggunakan buku panduan ini sebagai petunjuk baik cara instalasi perangkat-perangkat ini Hai maupun Hai Hai petunjuk saat pembuatan voucher jadi di buku panduan ini nanti kita bisa melihat cara pemasangan baik instalasi perangkat ini baik instalasi perangkat hotspot ini maupun Hai saat kita membuat vouchernya Hai agar tidak terlalu lama perangkat ini kita sebenarnya sudah kita install perangkat sudah kita pasang ya di sebuah tiang yang mana ini antenanya Omni Mimo 13 DPI kita pasang seperti ini usahakan pemasangan itu di atas seperti ini ya jadi eh top tiang itu masuk pada bracket jadi bracket ini sesuai dengan tiang Hai agar sinyal yang terpancar nantinya itu bisa maksimal karena dikala Hai pemasangan yang agak menurun otomatis nanti bisa mengurangi kuatnya kuat signal dari roket M2 ini Hai selanjutnya setelah pemasangan antena kita pasang roket M2 pada support yang disediakan jadi cukup kita tancapkan di support antena kita hubungkan dengan media kabel ya ada piktel piktel rpsma atau rpsma ini menghubungkan antara antena dengan roket M2 terus kita tarik kabel UTP turun masuk ke pot-5 pot-4 atau pot-5 jadi pemasangan seperti itu atau seperti ini antena radio baru kita pasang yang disini usahakan sesaat pemasangan radio ini ini power jangan ditancapkan dulu jadi semua instalasi power ditancapkan belakangan Hai setelah antena radio terpasang Hai masuk poe ya masuk poe terdampil poe lainnya masuk ke pot-4 atau pot-5 kebetulan saat ini yang kita gunakan di pot-5 terus pot yang pot satu dari mikrotik ini dari rp750 ini kita hubungkan ke sumber internet sumber internet bisa menggunakan indihome atau media yang lain Hai yang support DHCP jadi disini untuk pot satu itu settingnya DHCP DHCP klien saat digunakan untuk indihome dia akan mendapatkan IP secara otomatis dan perangkat ini bisa bekerja bekerja normal baru setelah dipastikan perangkat ini terinstal dengan baik baru kita masukkan powernya ya mau dimasukkan ke power listrik power dimasukkan ke power listrik jadi Hai tadi yang didapatkan salah satunya kabel kabel 30 meter dan satu meter ya didapatkan dari paket ini ini maaf tadi belum kita sampaikan karena kabel ternyata sudah dipasang sehingga tadi kita belum sempat sampaikan jadi disampaikan antena mikrotik radio roket M2 buku panduan ini juga disertakan 30 meter kabel STP dan satu meter kabel UTP Hai setelah di kita pasang setelah kita pasang dan kita pastikan bahwa koneksi sudah oke semua ya sudah baik semua baru kita coba selanjutnya kita coba Ayo kita coba dulu Hai bahwa seharusnya perangkat ini bekerja dengan baik Ayo kita koneksikan Hai untuk SSID nya tadi wifi.wifi kita cek dulu di HP atau laptop bisa HP bisa wifi masuk wifi wifi.net ya jadi kita sambung ke wifi.net selanjutnya kita buka browser jadi ini sudah sambung ke wifi.net dipastikan ke untuk wifi yang di HP ini terkoneksi ke wifi.net SSID nya selanjutnya kita buka Google ya kita buka Google Google.com maaf kita login dulu hotspot kita login dulu dengan demo ya demonya user 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 passwordnya user ini login sudah berhasil sekarang kita bisa masuk ke internetnya di tampilan ini kita bisa cek ya status sisa kuota online-nya sudah berapa menit sisa waktu itu sudah kelihatan kita coba detik.com ini detik.com sudah bisa tersambung detik.com sudah bisa tersambung demikian untuk penggunaan di wifi kita coba di notebook kita konekkan ke wifi.net kita konekkan ke sekarang kita coba di notebook sekarang kita coba di notebook ya kita koneksikan ke wifi.net connect setelahnya kita login kita harus login dulu dengan user demonya user passwordnya user karena kita login seperti ini kita bisa cek online berapa menit sisa kuota berapa menit sisa waktu berapa menit di web browser ini terus kita bisa logout kalau kita sudah selesai jadi kita pastikan kita login coba kita buka detik atau google detik.com detik.com sudah bisa connect ya detik.com bisa connect bisa masuk sekarang kita logout coba kita logout coba kita logout tidak bisa kita harus login dulu kita login dulu baru nanti bisa berinternet lagi user user internet bisa kembali demikian hasil testing uji dari perangkat hp maupun perangkat notebook atau laptop jadi dengan perangkat ini kita bisa membangun sebuah usaha RTRW atau hotspot itu hingga jarak 3 km nanti setiap user bisa dibuatkan voucher melalui user manager yang bisa dibuat di mikrotik ini tentunya nanti ada bisa dilihat di buku panduan hotspot ini untuk pengguna hp atau notebook kisaran 200-300 meter jaraknya jadi hotspot ini bisa diakses dengan laptop atau hp kisaran 200-300 meter tergantung dengan ketinggian antena intervensi sekitar dan juga kerapatan atau kepadatan masing-masing bangunan di sekitar lokasi bila usernya jarak jauh katalah di atas 300 meter bisa menggunakan alat bantu seperti CPE hingga user katakanlah hingga 1 km bisa gunakan CPE 220 toto link CPE 300 atau CPE 210 itu dikalah usernya hingga jarak 1 km bila mana sudah bisa tidak bisa akses menggunakan hp atau notebook untuk user di atas itu bisa menggunakan power beam jadi bisa menggunakan power beam M2 300 atau power beam M2 400 jadi user yang bisa jarak 2 km mungkin bisa pakai 300 power beam PBE M2 300 terus hingga jarak 3 km atau 3 km plus itu bisa menggunakan PBE power beam 400 jadi perangkat ini sudah cukup baik cukup handal dikalah digunakan sebagai hotspot atau dalam membangun RDRWN di awal keduanya untuk RB750 GR3 itu support hingga 100 user jadi 100 user yang bisa online bersamaan itu bisa ditampung di user manager ini karena mikrotik RB750 GR3 ini memiliki lisensi level 4 kalaupun nanti pengennya lebih itu bisa menggunakan RB450 GX4 itu lisensi RB lisensi level 5 bisa sampai 200 user dan kalau usernya sudah banyak itu bisa menggunakan mikrotik yang memiliki lisensi level 6 seperti RB1100 GX4 seperti itu jadi seperti itu teman-teman semua perangkat ini sudah di setting dari pihak penjual jadi anda di rumah tinggal instalasi istilahnya plug and play tentunya jangan lupa diikuti step by step yang ada di buku panduan ini saya kira cukup andal bisa digunakan untuk membangun sebuah hotspot atau RTRW net di kota anda oke teman-teman saya kira pembahasan tentang hotspot atau RTRW net produk ini saya kira cukup ya mungkin barangkali teman-teman punya komentar punya pertanyaan bisa bertanya di form komentar dan informasi dirasa penting bila anda merasa informasi penting bisa di share jangan lupa subscribe agar anda bisa mendapatkan informasi kami terbaru karena Yuna Wifi akan selalu update tentang perangkat networking wireless WDLT dan juga perangkat mendukungnya saya kira dari saya sekian dulu mudah-mudahan bermanfaat salam sukses selamat sore Yuna Wifi Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Rukatuh Abong Bapak Rukatuh Bapak Rukatuh Bapak Rukatuh Tepukuti Terima kasih.